nomor 9 perhatikan gambar diketahui segitiga PHR dan KLM ini adalah kongruen dan sudut PHR 60 PHR ini 60 derajat 60 derajat maka karena ini adalah siku-siku maka PQ bisa dicari dengan PQ ini sama dengan akar dari yang depannya siku-siku ya ini yang sisi miringnya 13 kuadrat ini 169 dikurangi 12 kuadrat ini 144 sama dengan akar 25 sama dengan 5 berarti ini panjangnya adalah 5 ya yang pendek ini 5 KL juga 5 ya dia siku-siku dengan ini ML siku-siku nya ini berarti 12 dan sisi miringnya ini tiga belas ini karena kongruen ya 60 ini adalah di depannya 12 cm ya berarti 60 nya di sini ya yang lebar ya 60 yang sempit ini pasti 30 karena total sudut ini harus 180 dan ini adalah 90 ya ini 90 ya kalau 180 dikurangi 90 dikurangi 60 ini menghasilkan 30 ya seperti ini adalah 30 dan ini sama dengan ini ya 30 ini adalah sudut-sudut dan sisi-sisi dari kedua segitiga yang konkruen sekarang kita jawab ya tinggal mudahnya ini sudut PRI PRI berarti 30 derajat sama dengan 30 derajat LKM LKM berarti 60 derajat ya KML KML nah ini 30 derajat berarti KL panjang KL sekarang KL 5 berarti ya sudah kita cari ya nah cm panjang KM ini adalah 13 cm nah baik ini ini adalah pembahasan LKM ini adalah pembahasan LKM-9 terima kasih